Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengetahui apakah kondisi ban layak atau masih baik atau sudah keaduarsa atau belum dengan menggunakan beberapa cara yang akan kita perhatikan setelah ini untuk yang pertama adalah kita harus tahu dulu kode produksi ban atau kapan ban ini dibuat di setiap ban ada kode produksinya biasanya 4 angka 2 angka yang pertama adalah minggunya dan yang 2 angka terakhir adalah tahunnya jadi untuk contoh ban ini ini kode produksinya adalah di minggu ke-45 tahun 2021 untuk kode produksi ini hanya menunjukkan tahun produksi tapi tidak berpengaruh pada batas keduarsa ban akan tetapi memang sebaiknya ban yang baik digunakan tidak lebih dari 3-5 tahun ini adalah kode bannya untuk contoh pembacaan kode ban lain kalau ini misalnya ini adalah minggu ke-38 tahun 2021 jadi 2 angka yang pertama minggunya dan 2 angka yang terakhir adalah tahunnya kita lihat kita akan keliling jadi di setiap ban pasti ada kode produksinya nah ini sebetulnya tidak ada patokan baku kapan masa keduarsa ban mobil usia pakai ban ditentukan sejak pertama kali dipasang mobil umumnya ban mobil digunakan sampai dengan 5 atau 6 tahun meskipun ban sudah tersimpan selama 2 tahun selama cara penyimpanannya benar kekuatan dan kualitasnya tidak bermasalah selain itu sebaiknya tidak ada luka atau permukaan yang rusak pada bannya sehingga ban kondisi normal sehingga oleh sebab itu sebelum membeli dan masang ban sebaiknya kamu cek kembali kondisinya jangan sampai ada kerusakan sekecil apapun misalnya baret, ketak, bencol, atau luka pada dinding ban sebaiknya tidak digunakan dan pilih ban yang lain mungkin ban yang sudah memiliki luka atau sudah terlalu lama bahkan 6 tahun lebih dari masa produksinya kualitasnya sudah menurun karaknya mudah kertas dan gampang pecah atau rusak nah ini adalah contoh ban yang sudah lama kode produksinya dan kondisinya sudah karaknya sudah keras nah ini dan permukaannya sudah ada yang repak ini ini tidak ya digunakan kita lihat kode produksi ban ini minggu ke-47 tahun 2008 nah ini tentu saja sudah lebih dari 5-6 tahun dan kondisinya pun sudah karaknya sudah tidak layak digunakan nah ini kalau digunakan akan berbahaya nah ini bisa lihat karaknya sudah tidak erastis lagi atau tidak keras nih oke berikut ini adalah bagaimana cara merawat ban agar awet dan bagus digunakan yang pertama adalah kita harus memeriksa tekanan angin sebelum digunakan kendaraannya jadi pastikan tekanan angin pada ban sesuai dengan spesifikasi dari mobil nah untuk spesifikasi dari tekanan ban biasanya ada di bagian kanan dekat sopir di pintu ini ada tekanan ban yang pastikan tekanannya sesuai dengan spesifikasi selanjutnya adalah kita bisa alur kedalaman pada ban nah di setiap ban ada tanda yang benjolan ini nah ini benjolan ini menandakan batas maksimal dari alur ban baik digunakan jadi kalau sudah menempel atau bahkan sudah mengikis dari benjolan ini maka ban sebaiknya diganti jadi ada tanda berupa benjolan di dalam alurnya ini sebagai indikator dari kondisi ban layak digunakan atau tidak kemudian rotasi ban jadi fungsi dari rotasi ban adalah untuk menukar ban ke tempat lain misalnya ban depan kanan dibukar ke kiri dan sebaliknya dan sebagainya rotasi ban ini disarankan dilakukan setiap 10.000 km sekali tujuan dari rotasi ban adalah agar seluruh ban memiliki tingkat keausan yang merata asalnya pada ban depan biasanya lebih cepat aus daripada ban belakang karena beban yang lebih besar ketika mobil digendari pemisahan selanjutnya adalah pemisahan kutub pentil nah ini pemisahan apakah terpasang dengan sempurna atau tidak kutub pentil yang tidak sempurna akan mengakibatkan udara atau tekanan angin dapat keluar selanjutnya adalah pemisahan dari kondisi velg pastikan velg dalam kondisi yang baik tidak pecah ataupun petak diantara adalah roti melakukan sporing dan balancing jadi sporing artinya adalah perawatan untuk mengatur keseluruhan kaki-kaki mobil agar mobil lebih mudah dikendalikan sementara balancing adalah menyamakan masa ban dengan cara membuat putaran ban pada velg stabil perawatan sporing balancing ini sebaiknya dilakukan setiap 10.000 kg sekali atau setiap 6 bulan oke demikian cara bagaimana melihat kode produksi ban dan mengetahui apakah ban masih layak digunakan atau sudah keadaan atau belum serta bagaimana cara perawatan ban agar baik digunakan sekian apabila ada selanjutnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati